Kita ke informasi selanjutnya, pengiriman barang dari Bali menuju Pulau Jawa meningkat sebanyak 30%. Barang yang dikirim kebutuhan lebaran termasuk parsel. Menjelang lebaran pengiriman barang dari Denpasar tujuan Pulau Jawa meningkat. Peningkatan mencapai 30% dari kondisi normal. Barang yang dikirim umumnya beragam oleh-oleh kas Bali dan kebutuhan lebaran. Kenaikan terjadi sejak awal Ramadan. Dalam sehari pengiriman mencapai 1.500 kg. Untuk volume pengiriman menjelang hari raya lebaran biasanya 30 hari sebelum hari raya lebaran itu sudah mulai ada peningkatan. Jadi rata-rata peningkatan volume lebaran ini 30%. Peningkatan pengiriman barang banyak terjadi untuk jenis barang dengan boba di atas 10 kg seperti parsel. Karena di dalam kota lah dibilang ya, dalam negeri aja. Apakah itu untuk luar Bali juga? Iya, luar Bali memang. Pokoknya seluruh Indonesia sih. Sementara itu pengiriman barang ke Denpasar hingga Kamis masih normal. Selain barang, peningkatan pengiriman juga terjadi pada pos wesel. Nilai transaksinya mencapai 75 juta rupiah per hari. Selamat kurniawan melaporkan untuk NET.